Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans sizeovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimi disini Nah guys kali ini Mimin mempunyai berita terbaru yang mana datangnya dari pasangan kapo Haiko Panderpeken dan si Babang Tampan Rangka Ajok Yang mana berita kali ini sepertinya ada yang keceplosan Tentang rahasia perasaan mereka berdua Dan ini fakta dibaliknya Wah wah semakin penasaran bukan? Maka dari itu simak videonya sampai selesai ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Nah guys tetapi sebelum lanjut ke topik pembahasan Yang belum bergabung dengan channel ini Dipersilakan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru setiap harinya dari channel ini Guys seperti biasanya Mba Mimin akan membahas seputar Kisah Asmara dari Rangka Ajok dan Haiko Panderpeken Di sinetron Samudera Cinta Sahabat Samudera Cinta dimanapun kalian berada Jikalau kita lihat disini para kru yang terlibat Atau yang terus bekerja di lokasi syuting Untuk menampilkan drama yang sangat luar biasa ini Mereka berjuang sangat keras Dan disini juga terlihat yang diabadikan oleh salah satu kru Keadaan di lokasi syuting Sepertinya malam Tetapi hujan Mereka pun Bertuliskan di instastory instagram pribadinya masing-masing ya guys Dan baru mulai syuting kembali katanya Tetapi sudah diguyur hujan nih Kan tentunya yang kita lihat semua ya guys Kru yang terlibat Khususnya di sinetron Samudera Cinta Semangatnya sangatlah luar biasa Ya maka ketika mereka mengumumkan ya Atau ketika karya-karya mereka bisa diterima oleh masyarakat Khususnya para penggemar sinetron Samudera Cinta Namun Yang Ketika Kita melihat Ada yang menarik nih Dari Heiko Pandor Peken Yang mana terlihat di lokasi syuting Dia selalu berfose Walaupun di tempat sederhana sekalian Dan nampaknya Artis cantik Asal berdarah Belgia ini Selalu eksis dan tetap narsis ya Atau bisa dibahas dengan Bahasa gaulnya ya guys Heiko Pandor Peken ini tetap eksis dimanapun ia berada Dan selalu menebarkan senyuman kepada semua orang di sekitarnya Tetapi ketika kita lihat Ini ketika di lapangan tetap tidak mengurangi kecantikan yang terpancar dari Heiko Pandor Peken ini Keanggunan dan kecantikannya sangatlah memantik Banyak warga net Juga banyak yang memuji Jikalau Kalau kita lihat nih Tangannya penuh digantungi Yaitu sepertinya ini masih dalam rangka kado Bang Ajob Walaupun ulang tahun sudah berlalu Tetapi sepertinya kado-kado spesial Yang datangnya dari pens Hai Zob nih Membuat rangka Ajob terus mengalir Entah sampai kapan nih Kita lihat ya Bang Armin Ikut nyempil tuh di tengah-tengah Berpose di antara rangka Ajob Dan yang Heiko Pandor Pekennya Dan disini kita lihat Kesederhanaan rangka Ajob Mengenakan sarung Sementara Heiko juga tampil Walaupun tidak berhijab Tetapi penampilannya sopan ya guys Rapi dengan celana panjang Dan baju panjangnya juga Seperti yang kita lihat nih Ini adalah salah satu pemandangan Yang sangat luar biasa sekali Untuk kita semua lihat Nah disini Bang Armin Keceplosan soal kado spesial Ada kado spesial ini Yang belum dipublikasikan Bang Armin sepertinya dapat kode Jikalau kado spesialnya Jangan dulu dipublikasikan dulu Mungkin belum saatnya kali ya guys Seperti kado dari Heiko Pandor Peken Ada sebenarnya Tetapi sampai saat ini Belum diklarifikasi langsung Oleh semua pihak Walaupun ada yang mengatakan Jikalau kado spesial dari Heiko Buat rangka Ajob Sudah dikasih atau diberikan Kepada rangka Ajob sendiri Karena mereka sadar Apapun yang mereka perlihatkan Pasti akan jadi bumerang Dan menjadi perbincangan warga net Sepertinya rangka Ajob dan Heiko Pandor Peken Ingin menjaga situasi Agar adem ayem ya guys Dan agar semuanya tentram Dan dikarenakan Jikalau kita lihat Tentunya rangka Ajob Maupun Neng Heiko Ingin menjaga situasi Dan kondisi Sinetron Samudera Cinta Yang saat ini Sedang goyang Atau Ratingnya sedang menurun ya Maka dari itu Kita sebagai fans Harus mendukung Sinetron Samudera Cinta Agar Menjadi sinetron terpopuler Dan Episodenya semakin panjang Nah yang bikin Kita semua Menjadi optimis Kita selalu melihat Sinetron kesayangan kita ini Akan dipertahankan Dan memang ya guys Banyak sekali di grup Khususnya di grup Penggemar sinetron Samudera Cinta Ada berita hoax Juga jikalau Sinetron Samudera Cinta ini Akan dibungkus Nah inilah Berita yang tidak benar Adanya Maka dari itu Kita jangan Hiraukan Berita-berita Yang belum tentu Benar adanya Dan kita harus Tetap Optimis Dulu Sinetron Samudera Cinta Akan selalu Bertahan Walaupun Banyak sekali Sinetron terbaru Yang akan Dikeluarkan Oleh produksi Sinemart Semungkin itulah Tadi Informasi yang bisa Mimin Sampaikan pada Kesempatan Hari ini Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati